Kita berhubungan dan sustar. Dan Esa Deol. Rudra adalah remake dari Inggris webseries dengan judul Luther. Serial ini berkisah tentang polisi super cerdas yang dihadapkan dengan para pembunuh saiko yang tidak kalah cerdas. Seperti apakah keseruan dari serial yang satu ini? Penasaran? Nah, gelovers. Makanya simak kerangkuman alur film ini tanpa skip. Biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi. Kita langsung ketik hapi. PEMBICARA 1 Seorang penjahat melarikan diri ke atas gedung. Penjahat ini bernama Mandar Naik. Mandar melakukan penculikan beberapa anak di bawah umur. Ia dikejar oleh polisi Rudra. Mandar tergelincir dan hampir jatuh dari atap gedung. Rudra bisa saja menyelamatkan Mandar. Tetapi, ia memilih membiarkan penculik itu tewas terjatuh. Karena Mandar tidak memberitahu Rudra. Di mana ia menyembunyikan korban penculikan yang bernama Mira. Setelah nyawanya berada di ujung tanduk. Mandar akhirnya buka suara dan polisi berhasil menyelamatkan Mira. Sekalipun Mira selamat, Rudra tetap tidak mau mengampuni nyawa Mandar. Ia membiarkannya terjatuh dari atas gedung. Rudra Firsing adalah seorang polisi yang menangani kasus kriminal. Ia memiliki atasan yang bernama Dipali. Rudra punya sahabat bernama Gautam dan ia selalu didampingi oleh asistennya yang bernama Prabal. Hari itu, Rudra ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku jika kedua orang tuanya telah dibunuh. Rudra segera bergegas ke TKP. Korban adalah Profesor Cokski yang ditembak mati di bagian leher. Istri korban juga ditemukan tewas tertembak di atas ranjangnya. Di kamar Nyonya Cokski ditemukan pil tidur yang rutin dikonsumsi korban. Tuan dan Nyonya Cokski tinggal di kamar terpisah. Tidak ada perampukan dan juga tidak ada kasus pemerkosaan di sana. Rudra berasumsi jika rumah tangga korban tidak akur. Ia kemudian menginterogasi putri korban yang bernama Alia Cokski. Alia tampak sangat terpukul atas kematian kedua orang tuanya. Menurut Alia, saat kejadian penembakan, ia sedang berada di supermarket. Alia adalah seorang ilmuwan cerdas. Ia merengkuh gelar S3 di bidang astrofisika saat berusia 18 tahun. Ketika interview berlangsung, Rudra mengetahui kebohongan Alia. Alia mengaku jika kedua orang tuanya akur dan tidak ada masalah keluarga. Rudra kemudian menguji empati Alia. Ia berpura-pura kelelahan dan menguap di depannya. Tetapi, Alia tidak ikut-ikutan menguap. Rudra kemudian berasumsi jika pembunuhnya pasti Alia. Karena ia tidak punya rasa empati sama sekali. Secara psikologis, jika seseorang yang punya empati, maka ia akan ikutan menguap setelah melihat orang lain juga menguap. Hanya saja, Rudra tidak punya bukti. Rudra kembali memancing Alia. Dan akhirnya Alia ketahuan jika ia memang membenci kedua orang tuanya. Karena mereka mengabaikan Alia sejak kecil. Selain benci, Alia juga membunuh kedua orang tuanya karena ia ingin menunjukkan kejeniusannya kepada dunia. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh yang tidak bisa tertangkap. Karena tidak memiliki bukti yang kuat, Dipali meminta Rudra untuk melepaskan Alia. Setelah interogasi tersebut, Alia terkesan dengan kecerdasan Rudra dan ia mulai menggali tentang kehidupan pribadinya melalui internet. Rudra memiliki istri bernama Shaila. Saat ini, mereka hidup terpisah akibat kesibukan masing-masing. Shaila adalah seorang pengacara. Ia merasa kesepian karena sering ditinggal oleh Rudra. Shaila kemudian selingkuh dengan Rajip. Rudra ingin memperbaiki hubungannya dengan Shaila. Tetapi Shaila mengaku jika ia sudah terlanjur mencintai pria lain. Rudra mendatangi kediaman Alia. Alia merasa senang dan ia justru ingin mengajaknya berhubungan badan. Tetapi Rudra menolak. Kedatangan Rudra adalah untuk memainkan trik psikologis agar ia bisa menemukan barang bukti pembunuhan. Menurut Rudra, Alia bukanlah wanita yang jenius. Jika ia jenius, tentu Alia tidak akan membuang senjata pembunuhan. Kejeniusan Alia bisa dibuktikan dengan seberapa hebat ia menyembunyikan barang bukti. Alia tetap tenang dan tidak terpancing. Ia justru menyerang balik ke peribadian Rudra. Menurutnya, Rudra tidak sehebat yang dipikirkan oleh orang-orang. Terbukti, istrinya meninggalkan Rudra dan berkencan dengan pria lain. Rudra merasa kesal dan ia pergi meninggalkan Alia. Alia juga merasa kesal kepada Rudra karena ditolak perasaannya. Ia mendatangi Syilah untuk memfitnah Rudra. Alia mengaku jika Rudra memperkosa dirinya. Setelah itu, Alia pergi. Fitnah Alia ternyata berhasil sempurna. Syilah kemudian membenci Rudra dan rumah tangga mereka semakin berantakan. Rudra berusaha mencari barang bukti pembunuhan. Ia menganalisa foto-foto di TKP. Ternyata pembunuh juga menembak mati seekor anjing milik keluarga Cokski. Terdapat empat luka tembakan pada tubuh anjing itu. Rudra curiga kenapa Alia harus menembak seekor anjing. Padahal anjingnya itu bukan ancaman bagi dirinya. Setelah berpikir keras, Rudra akhirnya mendapatkan jawaban. Alia ternyata memanfaatkan bangkai anjing untuk menyembunyikan senjata pembunuhan. Bangkai anjing tidak akan diotopsi oleh tim forensik. Dan setelahnya bangkai itu kemudian dikremasi oleh Alia. Alia menghilangkan barang bukti pembunuhan berupa pistol dengan cara mengkremasikannya bersama dengan bangkai anjing tadi. Setelah mengetahui strategi licik Alia, Rudra segera menyelinap masuk ke dalam rumah Alia untuk mencuri abu kremasi tersebut. Alia menemukan Rudra membawa abu anjingnya. Ia menyusul Rudra dan mereka bertemu di tepi pantai. Rudra kemudian membuang abu itu di dalam laut. Abu kremasi anjing itu adalah simbol kebanggaan Alia sebagai bukti kecerdasan yang ia miliki. Namun sayang, benda itu justru dibuang oleh Rudra. Rudra menganggap kasus pembunuhan yang dilakukan Alia selesai. Ia tidak akan mengungkit kasus itu lagi. Sebaliknya, Rudra mengharapkan imbal balik. Ia ingin agar Alia tidak mengganggu kehidupan istrinya Shaila. Rudra ingin bertemu Shaila tetapi ia dihalang oleh Rajib. Rudra berniat memukuli Rajib. Tetapi, tindakannya itu dihentikan oleh Shaila yang mendadak muncul dari balik pintu. Rudra mendekati Shaila. Ia minta maaf karena telah mengabaikan Shaila selama ini. Rudra mencium istrinya itu dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Setelah itu, Rudra pergi meninggalkan Shaila yang lebih memilih Rajib ketimbang dirinya. Dua polisi bernama Yadab dan Sate ditemukan tewas tertembak. Rudra dan Prabal menangani kasus tersebut. Dari rekaman video CCTV, sosok pelaku hanya tampak bagian belakang. Rudra dengan kecerdasannya bisa memastikan jika pelaku adalah anggota militer. Ia mengetahui hal itu dengan melihat bahasa tubuh pelaku. Pelaku terlihat berjalan tegak dan bahasa tubuhnya tidak mengisyaratkan rasa takut sedikitpun. Rudra kemudian mencari jejak kriminal anggota militer yang pernah membunuh anggota polisi. Dan mereka mendapatkan sebuah nama, yaitu tentara yang bernama Yasuan Nikose. Setahun yang lalu, Nikose pernah membunuh polisi di sebuah bar. Akibat insiden itu, Nikose masuk ke dalam penjara dan diberhentikan dari Angkatan Darat. Nikose memiliki anak bernama Asok. Saat ini, Asok juga merupakan seorang anggota militer. Tetapi, Asok dikenakan sanksi administratif dan juga diberhentikan dari militer akibat ulah ayahnya. Setelah dipecat dari militer, Asok ditinggalkan istrinya. Rudra kemudian menetapkan Asok sebagai tersangka utama. Asok kembali melakukan pembunuhan terhadap polisi. Kali ini, korbannya adalah polisi wanita. Rudra dan Prabal bergegas ke TKP. Di sana terdapat beberapa polisi yang mencoba untuk mengamankan TKP. Tetapi ternyata, mereka kembali diserang oleh Asok. Asok membunuh enam opsir polisi. Asok Nikose membuat video klarifikasi. Ia ingin keadilan untuk ayahnya. Ayah Asok adalah seorang tentara yang berjasa kepada India. Ia berhasil membela India di wilayah perbatasan dan mendapatkan medali penghargaan. Tetapi, ayahnya justru berakhir tragis di penjara. Hanya akibat ulah polisi Sembrono yang secara kasar ingin menangkap ayahnya ketika sang ayah sedang mabuk. Jika nama baik ayahnya diabaikan oleh negara, maka Asok akan kembali melakukan aksinya membunuh para polisi. Rudra dan pihak kepolisian mengecek kamera CCTV di penjara. Mereka menemukan rekaman pertemuan antara Asok dan ayahnya. Ternyata, Asok melakukan semua rangkaian pembunuhan karena mendapatkan perintah dari sang ayah. Rudra kemudian mendatangi Tuan Yasuan di penjara. Tuan Yasuan siap meminta Asok untuk berhenti membunuh dengan syarat masa hukumannya dikurangi. Tentu saja permintaan Yasuan tidak bisa dipenuhi oleh Rudra. Ketika Rudra berbicara dengan Yasuan, Gautam dan Prabal menggeledah kamar tahanan Yasuan dan mereka menemukan ponsel. Polisi kemudian melacak data kartu SIM yang dihubungi Yasuan dan mereka menemukan tempat persembunyian Asok. Penyergapan segera dilakukan, namun Asok sudah mengetahui rencana itu. Polisi termakan jebakan Asok dan ayahnya. Rudra berusaha menghentikan aksi penyergapan itu, namun semuanya terlambat. Ketika polisi masuk ke sarang persembunyian Asok, mereka disambut oleh ledakan bom. Sembilan polisi tewas dan enam mengalami luka parah. Rudra menyadari jika itu adalah jebakan ketika ia menemukan walkie-talkie milik polisi Yadap dan Sate. Saat membunuh kedua polisi itu, Asok mengambil walkie-talkie tersebut dan menukarnya dengan walkie-talkie yang baru. Asok dengan leluasa bisa mendengarkan percakapan polisi. Rudra kembali mendatangi Tuan Yasuan dan mengancamnya. Jika Yasuan tidak memberitahu persembunyian Asok, maka Rudra akan menyebarkan berita bohong bahwa Tuan Yasuan adalah seorang fedofil yang menyebabkan Asok mengalami gangguan mental. Yasuan mulai ketakutan akan gertakan Rudra. Ia akhirnya memberitahu persembunyian Asok. Siasat cerdik Rudra terus berlanjut. Kali ini ia membuat berita bohong di media jika Asok mengalami gangguan mental karena ia mengalami masalah dispungsi ereksi. Itu sebabnya Asok ditinggal oleh sang istri. Berita hoax itu menyebar dan tentu saja membakar amarah Asok. Asok kemudian menargetkan Rudra sebagai sasaran selanjutnya. Rudra kemudian dengan sengaja menantang Asok. Ia memberitahu kedatangannya ke tempat persembunyian Asok menggunakan walkie-talkie. Rudra Wirseng Pertemuan antara Rudra dan Asok mengungkapkan alasan kenapa Asok benci kepada polisi. Ayah Asok membunuh polisi saat mabuk di bar dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Imbasnya adalah Asok dicopot pekerjaannya dari militer. Itu sebabnya Asok inginkan keadilan. Setelah itu Asok mengambil pistol dan hanya menyisakan satu peluru. Ia secara bergantian melepaskan tembakan ke arah Rudra dan juga dirinya. Empat kali percobaan tembakan tetapi pistol itu belum juga meletus. Itu artinya dua tembakan tersisa. Asok membidik tembakan selanjutnya ke arah Rudra namun pistolnya tetap tidak meletus. Satu tembakan terakhir dan itu diarahkan Asok ke dirinya sendiri. Rudra segera menyelamatkan Asok kemudian meringkusnya. Setelah berhasil menangkap Asok, Rudra justru didatangi oleh Alia. Alia mencoba untuk menjadi teman Rudra dan Rudra juga tidak menolaknya. Rudra menerima kehadiran Alia karena ia merasa kesepian setelah ditinggalkan Shaila. Seorang wanita bernama Shehnas mendengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, seorang pria mengaku sebagai opsir polisi. Setelahnya ia masuk ke dalam dan mulai mengancam Shehnas dengan pisau. Rudra datang ke TKP. Rumah Senas dipenuhi dengan tulisan menggunakan tinta darah. Sepuluh tahun yang lalu pernah terjadi hal serupa. Wanita bernama Aiti Sigi Duwani diculik dan tulisan tangan penculik. Mirip dengan tulisan yang ada di rumah Senas. Polisi mulai mengaitkan kejadian itu dengan seorang seniman yang bernama Sideswar Kumar. Kebetulan seniman itu melukis menggunakan darah sebagai tinta. Sepuluh tahun yang lalu, polisi bernama Pandi pernah menyamar dan memata-matai Sideswar. Tetapi polisi Pandi justru dimasukkan ke dalam penjara karena menganiaya Sideswar. Sejak saat itu, seniman Sideswar mendapatkan simpati publik. Kasus hilangnya Shehnas ini mirip dengan kasus ITC. Korban sama-sama ibu muda yang masih punya balita. Polisi harus segera menemukan Shehnas dan berharap ia bisa diselamatkan. Rudra memanggil Pandi ke kantornya. Pandi mengatakan bahwa Sideswar seperti pampir. Ia meminum darah wanita yang ia sandra termasuk darah menstruasi mereka. Itulah yang dilakukan Sideswar kepada korban pertamanya yaitu ITC. Menurut Pandi, Sideswar seperti iblis. Ia pandai bersandiwara. Akibat ulas Sideswar, Pandi justru dipecat dari kepolisian karena dianggap melakukan kasus penganiayaan. Rudra mendatangi galeri seni Sideswar. Ia mengaku sebagai penggemar beratnya. Spiritually what we are, my heart of biography. Sideswar memang ahli dalam memainkan sandiwara. Setelah dikunjungi Rudra, ia segera mengadakan konferensi pers dan mengaku bahwa polisi Mumbai menekan dirinya. Sideswar mengaku jika polisi mengait-ngaitkan dirinya dengan hilangnya Shehnas. Lagi-lagi Sideswar berhasil memenangkan simpati publik. Rudra dan temannya Prabal berpikir keras kira-kira di mana Sideswar menyembunyikan korbannya. Mereka kemudian mengetahui jika Sideswar pernah membeli sebuah kapal pesiar pribadi. Kemungkinan disanalah Sideswar menyembunyikan Shehnas. Mereka kemudian mendobrak masuk ke dalam kapal itu dan menemukan Shehnas tewas membeku dalam prizer. Hanya ada satu cara untuk menangkap Sideswar. Mereka harus menciptakan barang bukti. Rudra kemudian memukuli Sideswar dan mengambil sampel darahnya. Kemudian meletakkannya di TKP. Rudra ditemani oleh partnernya yang bernama Gautam. Gautam kemudian menghubungi Sideswar. Ia memberitahu semua rencana Rudra untuk menjebak Sideswar. Setelahnya Gautam meminta sejumlah uang. Berkat informasi dari Gautam, Sideswar datang ke TKP dan membersihkan semua bercak darahnya. Mendadak Rudra muncul di tempat itu. Ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat dari Rudra. Rudra dan Gautam memancing Sideswar untuk menunjukkan bahwa dialah pelaku penculikan. Merasa dirinya terpojokkan, Sideswar kemudian menyakiti dirinya sendiri. Ia ingin membuat sandiwara seolah-olah ia dihajar oleh Rudra. Sama seperti yang pernah ia lakukan kepada polisi pandi. Semua aksi Sideswar menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena ternyata Rudra sudah merekam adegan tersebut dengan ponselnya. Sideswar akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Empat pembunuhan terjadi dalam satu bulan terakhir. Kali ini korbannya adalah wanita bernama Monika. Psikopat sadis pelaku pembunuhan adalah pria bernama Mahes. Mahes menghadiahkan kalung milik korban kepada istrinya Rasmi yang saat itu sedang berulang tahun. Rudra, Gautam, dan polisi Prabal mendalami kasus tewasnya Monika. Monika ingin pergi ke sebuah kelap malam untuk bertemu dengan teman-temannya. Tetapi ia justru ditemukan tewas di tempat yang sepi. Menurut Rudra, hanya ada satu kemungkinan. Pembunuh adalah sopir taksi. Karena keempat korban meninggal saat mereka ingin pergi ke suatu tempat. Sementara itu, pelaku mengincar target selanjutnya yaitu seorang wanita. Di saat bersamaan, Rudra berhasil melacak taksi yang melintasi area yang dilalui Monika malam itu. Ia menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Monika menaiki sebuah taksi. Rudra mendapatkan nomor pelat kendaraan dan mereka mulai melakukan pengejaran. Polisi menangkap orang yang salah. Terbukti pelaku masih saja kembali beraksi membunuh korban lainnya. Ternyata pelaku penculikan menipu Rudra dengan mengganti flat kendaraan yang ia gunakan saat menculik Monika. Hal itu membuat pelaku sulit untuk dideteksi. Inilah alasan kenapa Mahes menjadi seorang psikopat. Mahes menikah dengan wanita bernama Razmi. Tetapi ia kemudian menjadi impoten. Razmi kemudian selingkuh dengan seorang pemuda yang bernama Rajendar. Mahes mengetahui perselingkuhan istrinya Razmi dengan seorang pemuda bernama Rajendar. Ia melampiaskan kebencian itu dengan membunuh para penumpang wanita. Sementara itu Alia datang ke rumah sakit dan ia membunuh Mandar Naik yang sedang sekarat. Mandar Naik adalah pelaku penculikan yang terjatuh dari atas gedung. Seperti adegan di awal film. Rudra tampak begitu kecewa dengan perbuatan Alia. Karena Rudra kali ini berharap nyawa Mandar bisa diselamatkan. Rudra dengan kecerdasannya menemukan jika dalam video CCTV terlihat taksi itu sedang memutar pada lajur satu arah. Menurut Rudra hanya sopir taksi yang sudah berumur yang tidak paham akan aturan jalur Wanwi. Mereka kemudian melacak sopir taksi berusia di atas 40 tahun dan mereka menemukan data Mahes. Meskipun bercerai, Rudra masih mencintai Shaila. Ia dan Shaila kemudian berkencan dan hal itu diketahui oleh Alia. Alia menyukai Rudra namun cintanya tidak pernah terbalas. Alia kemudian memberitahu Rajib. Rajib kecewa karena secara diam-diam Shaila masih bertemu dengan mantan suaminya Rudra. Meskipun demikian Rajib mengaku bahwa ia begitu mencintai Shaila. Pilihan ada di tangan Shaila. Apakah Shaila mau memilih Rudra atau dirinya? Shaila kemudian mencium Rajib dan ia mengaku Hilab sudah bermesraan dengan Rudra. Rudra dan timnya mendatangi istri Mahes yang bernama Rasmi. Ketika ditemui, Rasmi pura-pura ke toilet dan ia segera menelpon suaminya. Apa yang kau lakukan Mahes? Kenapa polisi mencarimu? Mahes panik mendengar ucapan Rasmi. Tetapi percakapan telepon itu terputus karena polisi mendadak muncul dan mengambil paksa ponsel Rasmi. Rasmi diinterogasi oleh Rudra. Rasmi menangis dan membuang kalung yang ia pakai setelah mengetahui jika kalung itu milik korban. Selama diinterogasi, Rasmi membongkar rahasia rumah tangganya. Rasmi mengaku selingkuh dengan Rajendar dan perselingkuhan itu diketahui oleh suaminya Mahes. Ucapan Rasmi menyadarkan Rudra bahwa nyawa Rajendar dalam bahaya. Ia segera menghubungi Rajendar, tetapi ponsel Rajendar tidak diangkat. Ternyata Rajendar sudah dibunuh oleh Mahes. Mahes melakukan itu karena ia benci dengan pengkhianatan istrinya. Ia juga membenci impotensi yang ia derita. Itu sebabnya Mahes melampiaskan semua kebenciannya dengan membunuh para wanita. Agar Rasmi bisa kembali mencintai dirinya. Tidak lama berselang, ketika polisi melacak ponsel Rajendar, mereka mendeteksi adanya panggilan keluar. Ternyata Mahes memesan seorang PSK yang bernama Puja menggunakan ponsel Rajendar. PSK itu kemudian masuk ke dalam rumah Rajendar dan disambut oleh Mahes. Mahes bertindak seolah-olah dirinya adalah Rajendar. Sementara itu, Rudra dan timnya segera bergegas ke kediaman Rajendar. Di dalam perjalanan, ia menghubungi Puja dan memberitahunya bahwa kliennya adalah seorang psikopat. Puja diminta agar tetap tenang dan mencari momen yang tepat agar bisa lari dari Mahes. Puja tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia juga tidak bisa melarikan diri. Mahes meminta tas Puja dan ia mencium tas itu. Dengan mencium tas itu, Mahes terangsang secara biologis. Sekalipun ia impoten, Mahes terangsang dengan cara yang aneh. Puja berusaha keluar namun Mahes mengetahui niatnya. Alhasil, Puja berlari masuk ke dalam toilet. Mahes memaksa masuk dengan merusak pintu. Di dalam toilet, Puja menemukan mayat Rajendar dan ia berteriak ketakutan. Tolong, tolong. Ketika pintu hampir terdobrak, Mahes mendengar suara istrinya memanggil dari kejauhan. Ia segera keluar dan menemukan Rasmi bersama polisi Rudra. Rudra kemudian berkata, Rasmi tidak akan mencintaimu, Mahes. Sebanyak apapun wanita yang kau bunuh, ia tidak akan mencintaimu karena kau impoten. Setelah mendengar ucapan Rudra, Mahes menangis. Mahes akhirnya ditangkap. Sementara Rasmi, ia masuk ke dalam toilet dan menemukan mayat Rajendar. Dan sejurus kemudian. Jatin dan istrinya Asmaki melakukan pencurian berlian senilai 2 crore. Berlian itu disembunyikan di dalam tubuh Asmaki dengan cara ditelan. Rumah Jatin kemudian didatangi oleh penjahat yang bernama Jeka dan anak buahnya. Jeka menyerang Jatin dan memaksanya untuk memberitahu di mana berlian itu disembunyikan. Tetapi Jatin mengaku tidak tahu menau tentang berlian itu. Karena Jatin dianggap berbohong, Jeka kemudian memotong lidah istri Jatin yang bernama Asmaki. Jatin mendatangi polisi Gautam untuk meminta bantuan. Tetapi Gautam melimpahkan kasus Jatin kepada polisi Rudra. Menurut Jatin, Jeka menculik Asmaki dan menuntut tebusan berupa berlian. Sementara berlian hasil curian itu justru sudah ditelan oleh Asmaki. Jika Jatin memberitahu Jeka tentang berlian tersebut, maka Jeka akan membelah perut istrinya. Jatin tidak mau Asmaki tewas. Ia kemudian meminta bantuan Rudra untuk menyelamatkan istrinya. Rudra meminjam berlian lain hasil sitaan polisi dan memberikannya kepada Jatin. Jatin dihubungi oleh Jeka. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah mal. Jeka mengutus dua orang anak buahnya untuk mengambil berlian dari Jatin. Mereka adalah Harry dan Sarah. Kedatangan Harry dan Sarah sudah diintai oleh polisi Rudra dan teman-temannya. Dalam insiden penggerebekan tersebut, Sarah berhasil tertangkap sementara Harry justru melarikan diri. Harry adalah seorang pencuri tetapi ia bukan seorang pembunuh. Melihat betapa brutal perlakuan Jeka terhadap Asmaki, Harry mulai berubah pikiran. Ia berniat melepaskan Asmaki. Hanya saja Harry takut jika Jeka akan membunuh dirinya. Dalam kegalauannya, Harry menelpon pamannya Gopal untuk meminta sumbang si pendapat. Kebetulan saat itu, paman Gopal sedang didatangi oleh polisi Gautam. Gautam dan Gopal ternyata berteman baik dan mereka berdua sepakat untuk merampas berlian itu dari Jeka jika Jeka berhasil mengambilnya dari Jatin. Gautam sendiri mengetahui jika berlian itu ada di dalam perut Asmaki karena ia mendengar percakapan Rudra dan Jatin ketika di kantor polisi. Gautam kemudian meminta Harry untuk membawa Asmaki menemui dirinya. Shaila datang ke kantor polisi untuk menemui Rudra. Ia ingin menegaskan kepada Rudra bahwa ia hilap telah berhubungan badan dengannya karena Shaila ingin fokus mencintai Rajib. Rudra merasa kesal mendengar keputusan Shaila. Ketika Shaila pergi, Rudra membanting kaca yang ada di kantornya hingga pecah. Jeka menelpon polisi Rudra. Ia meminta tebusan berupa berlian agar Asmaki bisa dibebaskan. Jeka tidak peduli dengan istrinya Sarah yang tertangkap. Percakapan itu direkam oleh Rudra dan diputarkan di hadapan Sarah. Sarah sadar jika suaminya tidak peduli kepada nasib dirinya. Ia kemudian memberitahu Rudra di mana Jeka menyengkap Asmaki. Sementara itu Harry mencoba membawa kabur Asmaki tetapi ia terlebih dahulu ke pergok Jeka. Polisi Rudra mendatangi TKP tetapi kedatangan mereka terlambat. Harry dan Asmaki ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah membunuh Harry dan Asmaki, Jeka kemudian membawa kabur berliannya. Polisi Gautam juga hadir di TKP dan ia terlihat panik. Gautam segera mendatangi Gopal. Ia membawa kabar kematian Harry. Gopal menangis karena harus kehilangan keponakannya. Gautam sendiri takut jika Gopal akan buka suara tentang keterlibatan dirinya dalam rencana pencurian berlian yang dimiliki oleh Jeka. Sebelum dirinya dibunuh oleh Jeka, ia memilih membungkam sahabatnya Gopal. Berkat informasi dari Sarah, Rudra jadi tahu jika Jeka menggunakan jasa pemalsu paspor yang bernama Zahir. Rudra mendatangi Zahir. Setelah dipaksa, Zahir mengaku jika Jeka akan segera melarikan diri ke luar negeri. Tetapi saat ini ia masih berada di sebuah hotel. Rudra segera menelpon Gautam tentang rencananya untuk menggerebek persembunyian Jeka. Rudra tidak tahu jika Gautam sahabatnya adalah seorang pengkhianat. Ketika Rudra datang ke hotel dan menyergap Jeka, Gautam juga datang ke TKP. Gautam menuduh jika Rudra ingin membunuh Jeka untuk mendapatkan berlian itu. Rudra berusaha membuktikan kepada Gautam bahwa ia tidak berniat seperti itu. Ia datang untuk menangkap Jeka dan memprosesnya secara hukum. Untuk membuktikan kesungguhannya, Rudra memberikan pistol miliknya kepada Gautam. Setelah mendapatkan pistol Rudra, Gautam justru berhianat. Ia menembak mati Jeka dan mengambil berlian itu. Setelah itu, ia juga menembak Rudra, tetapi tembakannya meleset. Gautam kemudian melarikan diri. Gautam mendatangi istri Rudra yang bernama Shaila. Ia mengancam Shaila agar menelpon Rudra. Saat telpon tersambung, Gautam justru membunuh Shaila menggunakan pistol Rudra. Rudra mendengar kejadian itu via telpon. Ia segera bergegas ke rumah istrinya, tetapi Rudra hanya bisa menemukan jasad Shaila. Setelah itu, polisi datang ke TKP. Rudra ketakutan dan ia segera melarikan diri. Polisi datang ke TKP setelah ditelepon oleh Gautam. Gautam ternyata ingin memfitnah Rudra sebagai pelaku pembunuhan. Setelah menemukan pistol Rudra di TKP, polisi akhirnya menetapkan Rudra sebagai tersangka utama. Polisi semakin yakin jika Rudra adalah pembunuh Shaila setelah melihat rekaman CCTV di kantor polisi yang memperlihatkan jika Rudra terlihat begitu marah ketika diputuskan oleh Shaila. Polisi dipali kemudian bertindak sigap. Ia segera menugaskan polisi Raman dan Prabal untuk menangkap Rudra. Rudra bersembunyi di rumah Alia. Ia menelpon Prabal dan memintanya untuk tidak percaya kepada Gautam. Mendadak polisi Raman muncul dan mengatakan bahwa mereka menemukan senjata pembunuhan berupa sepucuk pistol. Rudra mendengar percakapan Raman. Saat Raman dan Prabal membawa barang bukti ke lab forensik, Rudra dan Alia menyerang mereka dengan gas air mata dan merampas pistol itu kemudian membuangnya ke laut. Rudra menelpon Gautam dan berjanji untuk bertemu dengannya. Gautam kemudian segera memberitahu kepala polisi dipali. Gautam benar-benar licik. Ia memainkan sandiwara seolah-olah Rudra menuduh dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Shaila. Rudra mendatangi Rajib. Rudra menjelaskan kepada Rajib bahwa pembunuh Shaila adalah Gautam dan saat ini ia butuh Rajib untuk menangkap Gautam. Rudra datang menemui Gautam. Ia diincar oleh sniper dari pihak kepolisian. Rudra sudah mengetahui semua rencana polisi tetapi ia tetap memilih datang menemui Gautam. Dari pertemuan keduanya terungkap jika Gautam membunuh Shaila karena Gautam ingin menjebak Rudra dengan demikian. Rudra tidak akan membongkar kasus pencurian berlian yang dilakukan oleh Gautam. Gautam bahkan memanas-manasi Rudra dengan berkata bahwa Shaila berteriak memanggil nama Rudra sesaat sebelum ia tewas tertembak. Amarah Rudra terbakar. Ia mencekik leher Gautam. Polisi Dipali segera memerintahkan rak buahnya untuk menembak mati Rudra. Tetapi Prabal menghalangi tindakan itu. Tembakan itu kemudian meleset. Rudra akhirnya berhasil kabur. Ternyata Rudra sengaja mengatur siasat untuk bertemu dengan Gautam agar bisa mengalihkan perhatian polisi dan juga Gautam. Saat konsentrasi polisi tertuju kepada Rudra, Rajib secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kantor polisi dan membuka loker Gautam. Kunci loker semua sudah dikuasai Rajib setelah diberitahu oleh Rudra. Rajib mengambil berdian itu dan mendadak Gautam muncul. Rajib pura-pura mencari toilet dan setelahnya ia segera melarikan diri. Gautam sadar jika berliannya hilang. Ia kemudian mengejar Rajib. Saat Gautam mengejar Rajib, polisi Rahman mewawancarai Prabal yang dianggap berhianat kepada kepolisian karena menghalangi sniper untuk menghabisi Rudra. Disitulah Prabal mengungkapkan semuanya. Menurutnya, pembunuh Shaila adalah Gautam. Polisi Rahman segera memberitahu Dipali agar menghentikan Gautam. Gautam mengejar Rajib namun ia justru bertemu dengan Rudra. Gautam mengaku menyesal telah membunuh Shaila. Rudra merekam pengakuan Gautam dan ia bersiap melaporkan Gautam kepada pihak kepolisian. Tetapi Gautam benar-benar licik. Ia memanas-manasi Rudra. Gautam berbohong dan mengaku bahwa ia sudah meniduri Shaila. Tetapi Rudra tidak terpancing. Ia tetap tidak mau membunuh Gautam. Gautam kemudian menyerang Rudra menggunakan pisau. Tetapi Rudra mampu melawannya. Setelah itu, Alia dan Rajib muncul. Mereka mendengar semua pengakuan Gautam. Alia kemudian menembak mati Gautam agar memuaskan rasa kesal Rudra. Dan film pun berakhir. Terima kasih. 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 Terima kasih.